Intro Shalom God Lovers Hari ini kita akan menyembah Tuhan Kita serukan nama Tuhan Malu di puji-pujian kita Intro Napa kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat lembah kelahi Kau temani aku Rohmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Ku kan tenang Bersamamu Bapak Shalom God Lovers Bertemu kembali dalam program A War From Heaven Pada hari ini Mari bersama-sama Kita kembali renungkan Kebenaran Firman Tuhan Sebab kita tahu Firman adalah Kebenaran yang Menguatkan Meneguhkan kita Dan pada Kesempatan hari ini Saya Memberi judul Renungan singkat ini Tuhan Tunggu Deklarasiku Sedara-sedara Alkitab berkata Di dalam Amsal 18 Ayat 21 Dalam Terjemahan baru Hidup dan mati Dikuasai Lidah Siapa Yang suka Menggemakannya Akan Memakan Buahnya Berbicara mengenai lidah Berbicara mengenai perkataan Yang keluar Dari mulut kita Tentang Yang kita percayai Kalau kita baca Dalam versi Bahasa Indonesia Bahasa kini Dikatakan begini Lidah mempunyai kuasa Untuk menyelamatkan hidup Atau merusaknya Orang harus menanggung Akibat Ucapannya Taukah Saudara bahwa Segala sesuatu Ada Dimulai Dari perkataan Bahkan Kalau kita kembali Kepada kitab kejadian Bahwa bumi Dengan seluruh isinya pun Dimulai dari perkataan Waktu Tuhan melepaskan perkataan Terjadi sesuatu Dan Sinonim kata Daripada Deklarasi Adalah Memproklamirkan Mengumandangkan Kepada surga Dan kepada bumi Dengan apa yang kita Percayai Jadi betapa pentingnya Sebuah perkataan Bukankah juga Indonesia ada Karena ada orang Yang mendeklarasikannya Karena ada Soekarno dan Hatta Yang memproklamirkan Tentang Negeri ini Dan bukankah juga Satu pernikahan itu ada Karena ada pihak-pihak Yang mendeklarasikan janji mereka Yang memperkatakan Janji mereka Sehingga pernikahan itu ada Jadi sebuah perkataan Itu sebuah deklarasi Betapa perlunya kita Menguasai lidah kita Untuk Memperkatakan sesuatu Karena Alkitab Perkata bahwa hidup yang mati Dikuasai oleh lidah Ada Dua contoh dalam Alkitab Yang bisa kita renungkan Bersama-sama Bagaimana perkataannya Bagaimana deklarasinya Bagaimana proklamasinya Dia terima sesuai dengan Apa yang dia perkatakan Contoh dalam Alkitab Kita tahu Ketika Goliath Mengintimidasi Yang bernama Daud Gak seimbang sebenarnya Kekuatan Daud Untuk mengalahkan Goliath Tetapi yang menarik adalah Ketika Goliath Mendekat kepada Daud Dan dia mengintimidasi Daud Daud memberikan Satu statement Nanti baca dalam kitab Samuel itu Dikatakan bahwa Daud Engkau mendatangi aku Dengan tombang Pendak dan lembing Tapi aku mendatangi Engkau Dalam nama Tuhan Allah Semesta Israel Yang kau tantang itu Dan Daud berkata Hari ini aku akan Memenggal Lehermu Dan aku akan melemparkan Mayatmu ke Burung-burung Waktu Daud berkata Seperti itu Bukankah Daud Itu gak punya apa-apa Bukankah Daud Gak punya yang namanya Samurai Pedang Dan seterusnya Tetapi ketika perkataan Itu ada Dan ketika mereka Head to head Mereka sedang Berperang Mereka sedang Berhadapan Maka dengan Cara Tuhan Yang ajaib Dengan hanya Ahli-ahli itu Dilepaskan Dan kena jidatnya Goliath Dan apa yang dikatakan Oleh Daud Dia lari Lalu menghunus Pedang Daripada Goliath Dan pedang yang sama Memotong Leher Goliath Apa artinya? Bahwa ketika Kita menjaga Perkataan kita Tetap deklarasikan Iman kita Maka Tuhan Sanggup mengadakan Dari yang tidak ada Menjadi ada Daud tidak memiliki Pedang Daud tidak memiliki Samurai Tapi Daud Mendapatkan pedang Dari musuhnya Dari Goliath sendiri Dan betapa perlunya Kita menyatakan Deklarasi kita Dada bantukan Kalau kita mempercayai Bahwa firman itu Perkataan kita itu Berkuasa Lalu bagaimana dengan Wanita Yang mengalami Pendarahan 12 tahun Alkitab berkata Dia bilang begini Asalku jamah saja Jubahnya Aku sembuh Itu kan perkataan Iman Itu deklarasi Kenapa wanita ini Mendeklarasikan Karena dia tahu Bahwa Yesus Yang pada waktu itu Mengerjakan banyak Mujijat Dia tahu Tuhan Yang sama Sanggup menolong Dan menyembuhkan Pendarahannya Dan di dalam kelemahannya Dikatakan Dia mendekat Dia mendekat Kepada Yesus Dan Ketika dia berkata Asalku jamah saja Jubahnya Aku akan sembuh Bukankah perempuan ini Perempuan yang mengalami Jamahan Tuhan Bukankah perempuan Yang mengalami kesembuhan Seketika itu juga Berhenti pendarahan itu Kata Alkitab Jadi betapa perlunya Kita mendeklarasikan Iman percaya kita Bahwa Tuhan itu Tuhan yang hebat Tuhan yang dasar Tuhan yang bekerja Mengerjakan Melampaui Apa yang kita minta Apa yang kita doakan Dan dia Tuhan yang sanggup Mengerjakan Yang manusia Tidak bisa kerjakan Jadi betapa perlunya Sebuah deklarasi Dan Tuhan tunggu deklarasi itu Kenapa kita perlu Deklarasikan Yang pertama Karena Tuhan Mendengar deklarasi kita Dan dia mau mengerjakan Sesuai dengan Iman percaya kita Bahwa apa yang Manusia tidak bisa kerjakan Dia sanggup kerjakan Yang kedua Roh kita mendengar Dan waktu roh kita mendengar Deklarasi kita Artinya iman kita Semakin besar Dan iman kita Sedang menyatu dengan Tuhan Dan Tuhan akan mengerjakannya Tapi yang terakhir Jangan menjadi kalah Kenapa? Karena musuh juga mendengar Dan musuh selalu akan bilang Tidak mungkin Dan tidak mungkin Dan tidak mungkin Tapi hari ini Kita tidak ditentukan oleh apa kata musuh Jadi mari Teruskan Konsistenlah Untuk memperkatakan Iman kita Deklarasi kita Karena Tuhan sedang Tunggu deklarasiku Dan deklarasimu Mari kita berdoa Tuhan biar kami Boleh menjaga perkataan kami Kami terus memperkatakan Yang baik Memperkatakan Kehebatan Tuhan Memperkatakan Firman berkuasa Memperkatakan bahwa Tuhan Sanggup mengerjakan yang tidak ada Menjadi ada Kenanya hari ini Kekan setiap perkataan kami Supaya kami bukan Sembarangan berkata-kata Tapi kami terus memperkatakan Firman Memperkatakan Iman percaya kami Sampai kami Boleh lihat Digenapi dan tergenapi Dalam hidup kami Dan kami adalah orang-orang Yang mengalami jawaban Orang-orang yang mengalami Kemenangan Karena ada kuasa Firman Yang sedang bekerja Ada orang kudus Yang sedang bertindak Untuk mengerjakan segala sesuatu Bagi kami Hari ini setiap tantangan yang ada Aku berdoa Kuatkan Teguhkan setiap jemaatmu Kuatkan Teguhkan setiap kami Untuk boleh terus berharap Bersandar Dan mempercayai Tuhan Lewat perkataan kami Karena Tuhan sedang menunggu Deklarasi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami berdoa Amin God Lovers Mari bagikan link YouTube ini Kepada saudara Kepada teman Kepada kerabat Tuhan Yesus memberkati Shalom Kepada Terima kasih.